Halo Sobat Dios, jumpa lagi di channel Dios Project Kali ini kita akan membahas persaingan putra-putri dari Sang Maestro Campursari Didi Kepot Kita jangan sebut sebagai persaingan ya guys Kita sebut ini lebih ke karya karyanya ya Persaingan yang lebih menjuris ke sesuatu yang positif Seperti kita ketahui, semenjak berpulangnya Sang Maestro Didi Kepot Putra-putri Didi Kepot ini berusaha untuk meneruskan jejak sang ayah Putra-putri dari anak, dari istri yang kedua, dari Dian Ekawati bernama Stasso Menelurkan karya bernama Singgal Papu Janikati Dan dari istri ketiga, Saka dan Seika Juga mengeluarkan single berjudul Bapak Siapakah yang lebih populer dari Stasso dan Saka Seika ini? Kita lihat datanya teman-teman Saat ini Kita lihat di media sosial Youtube Stasso dengan single-nya memiliki 300 ribu view teman-teman Dan dia juga mencoba duet dengan Happy Asmara Jumlah view-nya lebih sedikit teman-teman Cuma 145 ribu Sedangkan Saka dan Seika Putra-putri Didi Kepot dengan pasangan Jan Velia ini Jumlah view-nya, jumlah penonton yang meminatinya lebih banyak 2,8 juta Jadi kesimpulannya dalam persaingan kali ini Yang lebih populer saat ini adalah Saka dan Seika teman-teman Kalau teman-teman semua lebih suka yang mana? Lebih suka dengan Stasso? Atau lebih suka dengan Putra-putri dari Ibu Jan Velia? Silahkan berkomentar di kolom di bawah Kita ketemu di video yang lain Seperti di kempot dan lain-lainnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa